selamat menikmati kali ini di channel Kinare Kacer Banyuwangi untuk video kali ini saya mau coba angkat topik kaitannya dengan 2 pertanyaan teman-teman kita ini ya ini fokus kepada penjabaran ya nanti juga tak kasih video ini benapik tak kasih background-background kacer ya karena kapan hari itu sempat ada panas ya kalau ini tadi gak ada panas dari pagi sampai hari ini ini sekitar sore sekitar jam setengah empatan ya ini mendung terus ya gak ada panas hari ini kalau kemarin ada panas buru sempat keluarkan semua ya saya mau coba bacakan dulu ya 2 komentar dari teman-teman kita ini ya seperti ini teman-teman sebentar ya saya akan coba bacakan yang pertama saya angkat topik dulu dari pertanyaan teman kita ini ya assalamualaikum mas Kin saya baru pertama belajar beli 2 kacer ombyoan dan giras tapi setelah ikut cara sampein di video alhamdulillah burung berkurang girasnya dan saut-sautan walaupun ada orang di sekitarnya mohon saran untuk dailynya terutama musim penghujan oh musim penghujan nanti detailnya ya sampein bisa cek lagi di video tentang membahas rawatan burung kacer di musim hujan ya ketik saja di kolom pencarian cara kacer musim hujan versi Kinara gitu ya tak jabarkan sedikit saja tentang daily rawatan sehat pertama berbicara pola penjemuran ya kita bicara pola penjemuran kenapa tak jadikan poin pertama karena musim hujan musim hujan itu kan langka panas bro ya tak jadikan opsi pertama penjemuran standar penjemuran mindset dasar kita sebagai seorang perawat apa? jangan fanatik jemur harus pagi kalau pas pagi gak ada hujan ene siang adanya siang hari ya weh jemur siang adanya sore jemur sore misalkan gak ada panas sama sekali kayak kapan hari kayak punya saya ini gak ada panas selama satu minggu lebih ya satu minggu lebih gak jemur lantas gimana rawatannya nanti tak jabarkan ya intinya dasar-dasarnya dulu tak sampaikan itu dasar pertama penjemuran jangan fanatik yang kedua extra fooding tetap dikasih pagi sore pagi sore apakah perlu ditambah atau dikurangi kalau menurut saya sih tetap aja gak apa-apa cuman kalau mau nambah ya gak apa-apa kalau dikurangi jangan jangan karena musim-musim hujan musim dingin hawa gak enak itu antisipasi yang tidak-tidak kalau bicara pemandian bagaimana kalau saya secara dasar itu pemandian kalau memang hawanya hujan dan dingin pemandian saya kurangi lantas dailynya bagaimana sekarang masuk ke tahap daily tak buat singkat-singkat kalau berbicara daily rawatan saya untuk burung-burung yang mudahutan-mudahutan ombyoan-ombyoan itu bagaimana kan rentan ya ombyoan itu kalian tetap fokus sama sehat saja jangan sampai fokus yang lain-lain ya intinya begini kalau daily misalkan tidak ada panas sama sekali seharian pagi burung tetap misalkan tidak hujan burung tetap saya ablak ya mendung tapi tidak hujan kalau misalkan hujan ya gak tak ablak tetap di dalam kerodong habis kasih jangkrik kerodong habis kasih jangkrik kerodong kalau hawanya dingin kalau hawanya tidak seberapa dingin kalian mau ngablak monggo setiap pagi habis kasih jangkrik misalkan kalian yang ablak ablak bentar nanti kerodong lagi kerodong terus buka lagi sore sore ablak lagi bentar dikasih jangkrik habis itu kerodong lagi gitu terus atau mau pakai yang lebih simpel lagi habis dikasih jangkrik kerodong yang penting pastikan kotoran jangan sampai numpuk-numpuk teman-teman ya kotoran jangan sampai numpuk musim dingin musim adem kalau dalam bahasa Jawa itu hawanya gak enak ya marak ini gerges jadi antisipasi kotoran kuman-kuman bakteri jangan sampai numpuk gitu jadi kalau misalkan kalian mau pakai metode habis kasih jangkrik kerodong kasih jangkrik kerodong gak apa-apa toh saya kemarin juga begitu selama hujan full untuk burung inti kacar, murai, cak ijo, cendet semuanya rata-rata habis kasih jangkrik kerodong kasih jangkrik kerodong gak pernah diablak sama sekali karena pagi sudah hujan ya terus penerapan daily seperti ini sampai kapan? ya sampai cuacanya berubah sampai cuacanya berubah kalau misalkan ada panas beda lagi kalau ada panas langsung semua burung tak keluarkan jemur kalau kalian yakin itu panasnya lama ya kalian mandikan dulu atau jemur gak masalah saya rasa mandi jemur atau jemur mandi saya rasa bebas-bebas saja toh burung juga jemur mandi mandi jemur itu kan teori kebenaran secara hak bagaimana karena burung juga tidak bisa bersaksi membenarkan teori tersebut paham dari sini ya jadi konsep daily rawatannya seperti itu kalau bicara pemandian ketika gak ada panas sama sekali gimana? kalau saya bro ya kalau saya sih sebenarnya ngukur aja kalau burungnya itu memang dirasa dia sehat-sehat aja badannya ya enak-enak aja gacor-gacor aja mungkin mandinya itu ya bisa satu minggu sekali kayak burung saya yang kemarin satu minggu gak ada panas sama sekali hujan terus itu memang untuk kacar cuma satu yang tak mandikan cendet juga cuma satu yang saya mandikan murah gak mandi sama sekali gak mandi sampai benar-benar benar-benar ada panas ada panas habis itu habis tak jemur ada yang tak mandikan ada yang mandi dulu terus jemur dan burung sepek waktu live malam hari ya tetap door melecor teman-teman yang sering ngikutin saya di facebook kan saya live itu di facebook di fanspeg Kinarah Banyuangi itu live setiap malam dan live itu hanya di facebook saja kalau tiktok kalau apa kalau youtube enggak kalau tiktok itu gini bro kan gak iso rokoan jadi aku rodo males jadi begitu teman-teman ya terus sekarang poin kedua pertanyaan kedua saya coba bacakan lagi pertanyaan kedua ini dari ini seperti ini ya mas untuk pengkondisian di lapangan gimana bagaimana ya alhamdulillah untuk kerawatan hariannya sudah saya terapkan JK2 UH10 oh main UH ada perubahan yang awalnya kurang ngotot sekarang main ngotot malah kebablasan main terlalu ngotot full krodong di lapangan pengkondisian di lapangan eksekusi lapangan kita berbicara eksekusi lapangan untuk burung-burung yang dimana terlalu ngotot anggaplah faktornya itu sungguh terlalu ya entah ini nanti efeknya kemasalah ngering kayak ngelasak kayak pokoknya terlalu ibarat bahasa teori katakanlah mungkin termasuk dalam kategori over emosi kayak ngomongin mana ini gantangan tak butik lagi kamu ini fakta ini realita ya yang namanya kacer itu jantan pada jantan digantang kalau kita berbicara birahi ngomongin yang mana ini lapangan bicara kacer birahi kurang birahi kurang ini kalau kurang emosi mungkin secara nalar secara akal pikiran manusia masih masuk akal tapi kalau kurang birahi birahi itu hubungannya dengan seksual apa iya yang kacer ngomongin lapangan saya mau tanya enak tak kacer humo nih lapangan makanya kenapa muncul teori baru muncul penyebutan baru birahi faktor birahi tarung kenapa ada muncul istilah itu karena ya ini tadi bro untuk untuk menutupi bantan ini tadi ya jadi ada istilah birahi faktor birahi tarung ini maksudnya sedangkan birahi itu kalau kita cari di kampus hubungannya dengan seksual lawan jenis paham tak dari sini ya lanjut ke masalah ini tadi eksekusi lapangan itu gimana untuk burung-burung yang semacam ingin menerkam atau mungkin terlalu ngotot ya sehingga dia seperti burung yang ingin ngejar-ngejar anggap lah begitu itu gimana kira-kira sebenarnya gini teman-teman kalau bicara eksekusi lapangan untuk burung-burung yang dimana tipikal misalkan kita mengartikan tipikal jangan buru-buru loh ya kalau kita sudah praktek satu kali dua kali tiga kali sampai berkali-kali boleh kita mengartikan tipikal karena sudah praktek tapi kalau cuma praktek satu kali dua kali tiga kali empat kali lima kali jangan bicara tipikal dulu karena masih belum jeru jadi gini untuk langkah pertama ketika ada burung main jor-uha main hongkongan saya ini saya pribadi begini eksekusi lapangan itu biasanya saya menyendiri menyendiri itu tak ablak jadi ketika datang jebret di lapangan datang itu tidak langsung dia ablak biarkan isi burung ini ambil nafas dulu biarkan dia tenang setelah perjalanan ya mungkin sekitar 5 menit mentok 10 menit itu nanti ablakan di tempat yang sepi dan hanya tunggal satu burung saja nah ketika dia ablak DE tadi buka krodong terus gelem on gelem tangi kalian boleh pakai opsi contoh opsi pertama langsung krodong ketika dia on atau dibiarkan on dulu sampai pules kalau langkah saya biasanya pertama itu tak buat on dulu sampai pules nanti ketika on pules langsung tak bawa ke arena yang deket lomba maksudnya deket lomba itu agak rame agak rame ada suara kacer ada suara kacer lain tapi tak krodong tak bawa tapi tak krodong itu opsi pertama opsi kedua ketika dia aku menyendiri tadi ketika eksekusi lapangan menyendiri itu tadi langsung tak krodong habis on tak krodong jadi ketika burung mulai buka ekor on tak krodong biarkan buat nyimpen nanti ketika waktu nyantolnya jebret kok manu tetap terlalu terlalu faktor faktornya tinggi banget terus burungnya juga ngejar ngejar saya rasa kalau sudah ada di titik seperti ini saya mau coba main basah jadi ketika nyampe lapangan jebret coba kita mandikan kita semprot aja pakai pakai semprotan biasa kalau saya main mau bawa kerambau ya nggak apa-apa bagus ya jadi dimandikan di arena lomba itu nggak apa-apa bro tapi kan ya kita ribet gitu loh kita boleh memandikan burung di arena lomba atau mungkin habis naik A ada loh ya saya pernah ngalami pengalaman pribadi burung naik A itu nggak pernah enak enaknya naik B karena kalau habis di track dia ngejar-ngejar habis naik A mau ngejar-ngejar faktor tinggi ketika turun kan main B habis turun itu tak mandikan jadi habis tarung habis tarung turun lapangan dimandikan main B enak lantas alternatif cara seperti ini apakah nggak bisa kita ngakal ya sebenarnya bisa cuman gini kalau sudah di lapangan opo ya gelem teman-teman nge-track dulu kan nggak mau rata-rata kan begitu ya kalian mungkin boleh coba nge-track pakai Youtube ya nggak apa-apa anggaplah coro kasar ya omong berarti manue ya lo di panas nih disik kalau bahasa teorinya begitu ya lo di panas nih awa eh bener-bener panas sampai pulas baru dia nanti enak ada yang seperti itu bro jadi eksekusi lapangan itu luas banget saya rasa penjabaran yang saya sampaikan ini pun masih berapa persen eksekusi lapangan itu banyak ya kalau masalah colok-colok saya rasa kalau memang kita sudah ada di titik pemahaman menurut kita burunya kok terlalu seperti itu saya rasa jangan colok-colok dulu jangan colok-colok dulu nantilah ketika kita nyoba ngotak-ngatik yang kelima ke enam boleh kita colok-colok karena buru sudah terlalu seperti itu ya paham dari sini teman-teman jadi begitu kaitannya dengan dua pertanyaan teman kita ini tadi saya bahas seperti itu semoga teman-teman bisa menganalogikan versi logikamu dan harapan saya dari setiap penyampaian saya itu membuat kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam berpikir dalam mengupayakan rawatan mengupayakan eksekusi lapangan hingga mengupayakan yang terbaik untuk burung kita baik, segitulah video kali ini semoga mengedukasi semoga bermanfaat saya Airy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh